Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terus bersafari menemui partai politik dan tokoh pendukung Presiden Jokowi Dodo. Dan kemarin Saudara Surya Paloh bertemu kedua kalinya dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di tengah isu renggangnya hubungan Paloh dan Jokowi Dodo. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh makan siang bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sambil berbincang di salah satu restoran di Jakarta Pusat. Pengusaha Peter Gonta yang mengunggah foto pertemuan itu di laman Instagramnya menyebut hari ini tanggal 3 Februari 2023 jam 11.30 siang, hari yang khusus untuk nasionalisme dan persatuan. Terlepas dari persaingan para kandidat Presiden, bangsa ini senyatanya membutuhkan figur pemimpin yang bisa menjawab tantangan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Ini jadi kali kedua setelah Desember lalu Paloh dan Luhut bertemu di London, Inggris. Pertemuan ini erat dikaitkan dengan pasca isu panas dingin hubungan Jokowi-Paloh. Sejak Nasdem jadi satu-satunya partai koalisi pemerintah yang erat dengan Partai Keadilan Sejahtera, serta Demokrat yang saat ini ambil posisi sebagai oposisi Jokowi dan memajukan Anies Baswedan sebagai capres. Namun Paloh yang telah bertemu Jokowi di Istana 26 Januari lalu menyebut, tak ada yang berbeda dari hubungannya dengan Presiden pasca pertemuan di tengah isu kerenggangan keduanya. Lebih dari 1 jam 20 menit lebih, saya tidak melihat ada perubahan suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam pemaham komunikasi yang biasanya terjadi. Tak ingin disebut keluar dari koalisi pemerintah, Nasdem pun bermanuver dengan soan kekawan di koalisi Golkar. Bertandang ke Gerindra, PKB, dan melempar kode ingin menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan Kompas TV Pasca safari politik ke parpol, koalisi dan oposisi Nasdem memastikan koalisi perubahan yang mendukung capres Anies Baswedan segera dideklarasikan dan membuka pintu bagi semua unsur partai politik. Wakil Sekjen Partai Nasdem Hermawit Aslim menekankan deklarasi bersama PKS, Demokrat, dan juga Nasdem yang memajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden segera dikelar. Mengapa harus ke Golkar? Minggu sebelumnya mengapa kami harus ke PKB dan Gerindra? Kami selalu menjalankan apa yang disebut dengan silaturahmi kebangsaan. Jadi komunikasi yang kami bangun tidak hanya terbatas kepada partai koalisi, tapi kepada semua kekuatan sosial politik. Yang akan terus melakukan silaturahmi kebangsaan ini berkomunikasi meskipun pada akhirnya masing-masing punya pilihan. Kirakan pada bulan Februari ini... Safari politik ketua umum Partai Nasdem Surya Palo terus berlanjut. Terakhir, saudara Surya Palo kemarin bertemu dengan Menko Maritim dan Investasi yang juga merupakan tokoh yang dekat dengan Presiden Jokowi Dodo, Luhut Bin Sarpanjaitan. Kita bahas di sini, sudah bergabung bersama Kompas Petang. Sudah ada Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoyri. Ada juga politisi PDI Perjuangan, Arya Bimas. Serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Gus Coy dulu nih, pertama. Gus Coy, akhir-akhir ini Partai Nasdem rajin sekali. Silaturahmi, Safari Politik, ada apa sih sebenarnya? Ada apa-apa atau tidak ada apa-apa, para pemimpin partai, pemimpin bangsa, pemimpin republik ini saya kira bagus untuk terus-menerus melakukan silaturahim. Silaturahim itu bukan hanya ajaran agama, tapi juga sekaligus tradisi bangsa Indonesia yang bagus yang harus terus-menerus kita lakukan. Saya kira begitu prinsipnya. Apalagi kalau ada apa-apa. Jadi komunikasi malah harus dilakukan. Apa-apa dalam konteks ini adalah kita mau pesta demokrasi, kita mau berkompetisi, kita mau ya masing-masing mungkin punya pilihan yang beragam. Itu berarti komunikasi harus terus dilakukan. Oke, jadi jelang 2024 komunikasi Safari Politik harus lebih intens begitu ya Gus Coy. Kita juga menampilkan edukasi kepada publik, kepada rakyat, meskipun beda pilihan, beda figur yang dipilih, nggak boleh ada pertentangan, nggak boleh ada permusuhan, semuanya harus tetap berkawang. Oke, Gus Coy ini kan tadi Anda menyatakan memang jelang 2024 harus komunikasi intens, harus dilakukan. Nah, yang jadi sorotan juga adalah sudah dua kali nih bertemu Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Apa sih yang sebenarnya ingin dikomunikasikan antara Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Jokowi Dodo, Surya Paloh, seperti apa? Saya nggak tahu persis isinya apa, tapi Pak Surya tahu persis, kita semua juga tahu persis, bahwa Pak Luhut orang yang dianggap penting atau bahkan mungkin paling penting di lingkaran Presiden Jokowi. Dan Pak Luhut juga tahu bahwa Pak Surya juga salah satu tokoh yang penting dalam kehidupan politik kita. Saya kira kedua-duanya saling menganggap penting, sehingga komunikasi harus tetap dilakukan. Meskipun Pak Luhut bukan Ketua Umum Partai, tapi orang tahu dia orang yang sangat penting di lingkaran Jokowi, kira-kira begitu. Oke, saya ke Pak Arya Bima dulu deh, berarti Pak Arya, tadi ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Luhut Binsar Panjaitan yang memang bisa dikatakan orang dekat dari Presiden Jokowi Dodo. Anda melihatnya seperti apa ini? Ya, kalau pergerakan para tokoh elit parpol menjelang pemiru 2024 ini, kalau semakin tering juga semakin bagus ya. Selama yang dibicarakan tidak hanya kalkulasi-kalkulasi untuk membicarakan kemenangan saja, tapi lebih bicara soal hal-hal yang menyangkut pikiran besar mengenai berbagai persoalan yang ada untuk saat ini maupun ke depan. Nah, kalau mengenai Pak Surya Paloh, yang akhir-akhir ini cukup intensif ketemu dengan Pak Jokowi Dodo, juga ke Koalisi Indonesia KIB, ke Pak Prabowo juga, ke tempatnya Pak Erlangga, ke Pak Luhut. Ya, alternatifnya ada dua, kalau enggak memang ingin pamit dari Koalisi Pendukung Pemerintah, karena mungkin Koalisi Perubahan sudah solid dan akan mendeklarasikan diri, atau keinginan Pak Surya Paloh untuk mengajak bergabung kembali ke Koalisi Pemerintah yang saat ini, karena melihat Koalisi Perubahan dengan mengusung Pak Anies ini juga tidak punya harapan atau prospek ke depan. Jadi, dua itu saja, kita tidak tunggu apakah ingin balik lagi, ibarat doma yang hilang kembali ke kandang semula, begitu. Dan tentunya ini sangat bagus, karena pemerintahan ini masih dua tahun harus solid pemerintahan ini. Atau mau pamitan, gitu saja. Oke. Nah, kita enggak tahu ini. Oke, saya langsung tanya deh ke Gus Coy, benar mau pamit nih dari Koalisinya Presiden Jokowi Dodo? Enggak tahu persis, ya. Pamit mau apa, kita kan masih ada di dalam. Kemudian, dan kita punya komit sampai 2024. Kemudian, kita untuk mengusung Pak Anies, kita solid, kita yakin, istidak kami ini baik untuk bangsa, itu adalah untuk pemilu 2024. Jadi, fine-fine saja semuanya, ya kan. Tidak ada soal di situ, apa yang jadi soal di situ. Oke. Oke, Pak Burhan, Anda melihatnya seperti apa nih? Jelang 2024, kemudian Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, rajin sekali, gencar sekali safari politik, silaluturrahmi, bahkan sampai ke Menko Marfes, Luhut Bin Sarpanjaitan yang dikatakan memang orang dekat dari Presiden Jokowi Dodo. Melihatnya seperti apa? Jadi, pilihan silaturrahmi politik itu menunjukkan bahasa atau sinyal yang ingin dikirim kepada publik. Jadi, silaturrahmi politik kan bahasa normatif, klise ya, yang biasa kita dengar dari politisi. Tetapi, banyak-banyaknya kenapa Pak Surya Paloh, silaturrahmi politiknya ke Pak Jokowi, ke Pak Luhut, bukan ke Ibu Mega misalnya. Itu menunjukkan sesuatu bahwa Bang Surya dalam menjalankan silaturrahmi politik, tentu punya tujuan. Karena tidak semua orang didatangi oleh Bang Surya. Jadi, siapa yang didatangi oleh Bang Surya itu menunjukkan ada pesan politik yang ingin dicari oleh Bang Surya. Yang menurut saya sah dalam politik sekarang ini, di mana presidential threshold terlalu tinggi, 20 perset, 25 perset. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian mengapa ke Pak Luhut? Mengapa ke Ketua Gulkang? Nah, ada tafsir yang mungkin bisa benar, bisa salah. Nah, ke Pak Luhut, seperti yang tadi Gus Choy sampaikan, Pak Luhut ini jaraknya 0 km dengan Presiden Jokowi. Artinya, beliau orang yang sangat dekat dengan Presiden. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Bang Surya dan Pak Luhut menjalin pertemuan? It takes to to tengguh. Tidak mungkin orang menari tengguh hanya sendirian. Pak Surya, Pak Luhut pun, pasti mendapatkan manfaat dari kehadiran Bang Surya. Dan ketika keduanya bertemu, itu ada pesan politik juga. Karena kalau kita lihat, keduanya ini kan alumni Gulkang, bahkan Pak Luhut masih di Gulkang. Yang kedua, Pak Surya Paloh dengan Nasdemnya, pasti juga memilih satu aliansi politik dalam rangka memberi pesan kepada poros politik di seberang. Jadi, pilihan kepada Gulkang dan Pak Luhut Panjaitan, itu juga menunjukkan sesuatu bahwa Nasdem atau Surya Paloh masih bisa berkomunikasi, atau bahkan masih bisa menjalin aliansi dengan tokoh-tokoh ini ketimbang misalnya dengan Pak Ria Bimah. Apalagi konteksnya, jangan lupa, konteksnya Pak Surya Paloh dalam beberapa bulan terakhir, dianggap, tanda kutip, keluar jalur ketika mencapreskan Anies Baswedan, dan di antara aliansi atau koalisi politik di dalam pemerintahan, yang paling keras mengkritik manufur atau langkah politik dari Nasdem adalah pilih perjuangan, termasuk dengan pilihkan Isurya Savo. Nah, dengan menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok yang dianggap bisa mengerti, memahami posisi Nasdem, itu juga satu bahasa yang kita bisa mudah tangkap. Mengapa pilihannya ke Ketua Gulkang, ke Luhut Panjaitan, itu kan kira-kira bahasa yang dikirim kepada Tengku Umar, bahwa kita bisa menjalin aliansi tanpa harus sibuk menanggapi komentar dari PD Perjuangan. Oke, ada bahasa-bahasa politik yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Nah, kalau dikatakan Nasdem ini kan sudah ada nih temannya nih, ada Demokrat, sudah ada PKS yang katanya akan deklarasi koalisi perubahan. Apakah Anda melihat, Pak Burhan, ada kegalauan di sini? Nah, ini menarik ya, karena ketika Nasdem mulai terlihat, tanda kutip ya, dekat kembali dengan poros istana, Demokrat dan PKS kan menggas. Awalnya mereka sibuk dengan urusan siapa cawa pres, Adis Baswedan, tiba-tiba Demokrat mengatakan tidak ada masalah kalau misalnya Ketua Umum Partai Demokrat tidak dipilih. Nah, itu kan sepertinya ingin mengatakan kepada Nasdem, jangan balik arah, karena kita sudah siap mengikuti koalisi perubahan ini. Nah, tetapi saat yang sama, Nasdem juga tidak memutus silaturahmi politik, terutama dengan Golkar, Girindra, dan PKB. Jadi saya mau bacanya, satu, Nasdem itu ingin membuka opsi yang lebih beragam, bukan sekedar membawa Anis ke Demokrat dan PKS, tapi juga menjajahkan Anis ke dalam. Jadi ini dalam rangka menetralisir kesan seolah-olah Nasdem dan Anis itu lebih keluar. Nah, memang kalau ditanya, mungkin nggak Nasdem balik arah? Ya mungkin-mungkin saja, tetapi kayaknya kok berat. Jadi Nasdem sudah sampai pada point of Norwegian. Untuk U-turn terlalu berat, Anisnya. Tetapi pendamping Anis kan bisa diambil dari internal koalisi pemerintah, misalnya dari KIB kan? Nah, jadi saya melihat ada upaya Nasdem untuk membuka opsi, bukan sekedar bersama Demokrat dan PKS, tapi membuka opsi dengan menambah mitra atau potensial koalisi dengan internal pendukung pemerintah. Dengan cara demikian, diharapkan Nasdem bisa menetralisir efek Anis yang dianggap oleh sebagian orang sebagai antitesis Presiden Jokowi. Oke, Gus Coy, benarkah Nasdem ini tidak mungkin balik arah, tapi juga pastinya akan membuka peluang mitra-mitra koalisi yang lain? Ya, jadi kami beberapa hari lalu kami di-brief oleh Ketua Umum. Pertama, kita harus terbuka. Karena partai kita ini inklusif, partai terbuka, partai nasionalis, moderat. Dan moderat juga adalah watak Indonesia, watak orang Indonesia. Kita tidak boleh ekstrim anti sana, anti sini. Kemudian setelah kita punya Anis, lalu kita tertutup, hanya megegek tiga partai politik. Tidak. Kita harus terbuka. Nah, keterbukaan ini harus kita tunjukkan juga kepada publik melalui safari-safari, melalui komunikasi-komunikasi yang juga terbuka. Di kantor mereka, atau di restoran, atau di hotel, atau di kampung, atau di mana. Nah, kita harus terbuka dengan siapapun. Kita tidak ada musuh politik. Tidak anti itu, saya tidak mau kualisi dengan ini, mau kualisi dengan ini. Partai kita tidak seperti itu. Jadi, nasionali kodrat. Terbuka dengan siapapun. Dan, sampai menghadapi ketutusan KPU ke depan, semuanya masih terbuka. Oke. Tapi, kaitan dengan capres, yang sudah kami sepakati tiga partai ini, kita, itu sudah, ini, sudah final. Oke. Jadi, kita komit, konsisten dengan Anis Rasutra Swetan. Oke, jadi, sudah final dengan Anis Baswedan, ada Partai Demokrat, dan juga PKS, begitu ya. Gus Coy, berarti kalau terbuka, ada juga kemungkinan, akan bersilaturahmi, ataupun bersafari politik juga, soan ke PDI Perjuangan dong? Kalau terbuka juga. Oh ya, kemarin kan sudah dinyatakan oleh Pak Surya, kita, bisa silaturahmi dengan partai apapun, termasuk PDI Perjuangan. Oke, Mas Arya. Ketika kita boleh menyatakan, kemudian ada sambutan, kan terima kasih. Tapi kalau kita nyat, kemudian, nggak ada sambutan, nggak ada respon, nggak ada respect, dari tempat lain, ya sudah. Kita berhenti di situ, kita cari yang lebih merespon, yang lebih respect kepada kami. Bila kira-kira begitu. Oke. Pak Arya, terbuka Partai Nasdem, ingin bersilaturahmi politik ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangannya seperti apa? Oh iya, PDI Perjuangan sama seperti Gujai sampaikan, bahwa untuk menyelesaikan persoalan bangsa saat ini, mohon ke depan itu, di seluruh para pokok, pemimpin bangsa, Partai Politik, memang harus bergotong-royong untuk saling menguatkan. Yang jadi masalah memang harus itu yang diutamakan, bukan masalah persoalan siapa yang dicalonkan atau menang toka, sebagai akibat ini yang saya kira sampai hari ini justru penegasan Pak Surya Paloh atau Nasdem terkait dengan apa itu yang disebut koalisi perubahan, itu perlu dijabarkan perubahan yang macam apa terkait. Nasdem adalah bagian daripada pemerintah. Perubahannya menjadi seperti apa? Kalau perubahannya seperti yang dinarasikan Anies yang selalu antitesanya Jokowi, apakah itu? Saya kira itu yang perlu lebih dijelaskan dan apa yang perlu dirubah. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya penting karena sampai hari ini namanya koalisi perubahan ini hanya sekedar nama tanpa arti karena tidak jelas apa yang dimaksud berubah. Sementara tadi Gojoy benar ingin menyelesaikan sampai tuntas pemerintahan Pak Jokowi yang ada di dalam lingkaran pemerintah, Pasir Nadem. Satu pihak Nasdem mengatakan masuk memfigurkan Anies sebagai figur untuk koalisi perubahan. Nah ini yang saya kira jangan sampai hanya sekedar mengganti pemerintahan, ganti penguasa kemudian tidak jelas lalu isinya apa. Nah ini hingga saat ini belum ada atau belum terumuskan atau belum pernah diungkapkan, disampaikan kepada masyarakat tentang perubahan macam apa yang akan terjadi dengan koalisi perubahan dan Anies ini. Ini yang membuat kita deg-degan sementara yang dihadapi ini adalah pemerintahan Pak Jokowi yang Nasdem ada di dalamnya. Ini yang saya kira menurut saya hal yang harus jelas positioning politik kesan yang dibuat oleh Pak Surya Palo dan Pak Nasdem saya melihat itu sebagai sesuatu yang dinamis. Sesuatu yang saya pikir kita terus mengolah pikiran-pikiran kita sementara kita menempatkan Pak Jokowi adalah soal presidia dengan awas cita dengan penuh perubahan yang begitu revolusioner tentang pembangunan bangsa ke depan terus muncul muncul sosok Aniesnya itu saja kok sebenarnya. Tentang silaturahmi dalam rangka merumuskan itu ya baik-baik saja saya pikir. Oke, tentang silaturahmi akan terus baik-baik saja namun manuver politik kita tidak akan pernah tahu apalagi sudah semakin dekat oleh Pilpres 2024. Terima kasih Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoyri politisi PD Perjuangan Arya Bima serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi telah berbagi bersama kami dalam Kompas Petang Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.